Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda hari ini? Berbagai informasi terkini dan terpercaya kami akan sajikan dalam program Dapur Siang Bersama saya Nurjana Jabar Berikut informasi selengkapnya TPA Tamang Apa Antang kembali terbakar Tempat pembuangan akhir TPA Tamang Apa Antang di Kecamatan Manggalang, Mangkasar Kembali terbakar Dinas pemadam kebakaran langsung menerjunkan armadanya Belum diketahui kondisi terakhir di lokasi pembuangan sampah tersebut Insiden yang sama juga pernah terjadi di tahun 2019 lalu Tepatnya di bulan September Proses pemadamannya pun lewat dari seminggu Saat itu memberi dampak terhadap aktivitas masyarakat akibat asap tebal Bahkan kegiatan persekolahan di sekitar wilayah Manggalang terdampak Dihentikan untuk sementara waktu Kita beralih ke berita selanjutnya Langgar protokol kesehatan Manajemen Hotel Kelaro akui kecolongan Manajemen Hotel Kelaro memenuhi undangan Panggilan Satuan Polisi Pramung Praja, Mangkasar Panggilan tersebut untuk memberi klarifikasi Sekaitan dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan Perayaan acara perpisahan sekolah atau prom night di Hotel Kelaro PLT Kepala Satpol PP Makkasar Muhammad Iqbal Asnan mengatakan Pihak Kelaro telah mengakui pelanggarannya Mengklarifikasi acara prom night itu menggunakan prasmanan Kedepan pihaknya akan mendalami laporan dengan mengumpulkan dokumen terkait Fasilitas prasmanan yang disediakan pihak hotel Sementara itu GM Hotel Kelaro Anggiat Sinaga mengaku kecolongan Sebab di akhir acara para tamu undangan melakukan foto bersama Tanpa memperhatikan prokes Padahal pihaknya sejak awal telah menekankan ke pihak penyelenggara Untuk mematuhi protokol kesehatan Menyiapkan satu meja empat kursi untuk 60 orang tamu undangan Di dalam ruangan dengan kapasitas 250 orang Atas kejadian itu Anggiat meminta maaf Tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama Memperketat tamu hotel untuk patuh terhadap prokes Beralih ke berita selanjutnya PSM Makkasar akan beri kesempatan ke pemain muda di Liga 1 2021 Jelang bergulirnya Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 Pelatih PSM Makkasar Milo Mirses Liga akan memberikan kesempatan bagi pemain muda Walaupun kata Milo saat ini timnya masih membutuhkan tambahan pemain untuk melengkapi komposisi Namun mantan pelatih Arena FC ini mengakui bahwa pemain muda tim berjuluk Jukai Eja itu Masih membutuhkan waktu untuk menambah jam terbang mereka Karena banyak dari pemain muda tersebut yang belum pernah tampil di Liga 1 Meskipun pada gelaran turnamen pramusim Piala Menpora lalu PSM banyak mengandalkan pemain muda Itulah rangkuman informasi yang kami sajikan dalam Dapur Siang Jangan lupa saksikan terus Dapur Siang setiap hari Dan jangan lupa baca berita selengkapnya di dapurredaksi.com Saya Nurjana Jabar pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!